Kata para ulama, ini disebabkan banyak hal-hal yang mungkin kadang terlintas dalam benak manusia dan kita pun mungkin kadang pernah mengalaminya tentang Allah SWT sehingga kadang muncul suudan kepada Allah tapi bagi orang yang beriman dia berusaha untuk menyingkirkan pikiran buruk tentang Allah merasa seakan-akan dirinya didulimi oleh Allah merasa sekian banyak ujian, cobaan, takdir, pahit yang dia rasakan sehingga muncul buruk sangka kepada Allah tapi dia berusaha menyingkirkan pikiran buruk tersebut dia tidak berani mengungkapkannya itu orang yang beriman tidak berani mengungkapkan dengan lisan bahkan dia beristighfar astagfirullah kok bisa-bisanya terbetik dalam pikiran saya tentang Allah seperti itu amantumillah aku beriman kepada Allah begitu orang yang beriman sedangkan mereka berani-beraninya nekat mengucapkan Allah punya anak makanya alangkah buruknya kalimat yang keluar dari mulut mereka banyak perkara buruk dalam benak manusia tapi tidak berani diungkapkan ternyata bagi mereka kalimat yang sangat buruk justru nekat diungkapkan dengan lisan mereka maka tidaklah mereka mengucapkannya kecuali karena apa? kedusta gitu ya nah ini jemaah rahimahni wa rahimahukumullah ya sejatinya mereka itu keyakinannya hanya dilakukan fanatisme fanatik buta kepada nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka pun dari dulu bersilisih pendapat tentang apa yang dimaksud apa? anak Tuhan Trinitas bersilisih apa terjadi persilisian yang sangat banyak sekali makanya orang-orang nasrani itu mereka meyakini sesuatu yang mereka ketahui bahwasannya mereka tidak mengerti hakikat sesuatu tersebut bisa-bisanya meyakini sesuatu yang mereka tidak yakin secara pasti mereka meyakini sesuatu yang tokoh-tokoh mereka nenek moyang mereka pun masih bersilisih pendapat tentangnya ini menunjukkan rapuhnya akidah dan keyakinan mereka ya kemudian jemaah rahimahni wa rahimahukumullah makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimi ya keanehan mereka ya mereka sendiri mengakui bahwa keyakinan tentang anak Tuhan itu tidak bisa dipikirkan tidak bisa mereka jelaskan secara logis tapi tetap mereka mengucapkannya meyakininya bahkan mereka rela berperang mempertarungkan nyawa untuk apa membela keyakinan yang tidak mereka pahami secara pasti beda dengan kaum muslimin makanya wajar di ayat ini Allah menyifati mereka di surah al-fatihah ad-dalin orang-orang yang amat sangat sesat nah itu ayat yang kelima bahwa ucapan Allah punya anak apakah itu yang di ucapan Yahudi Nasrani maupun orang-orang memusyrikin Arab semuanya adalah tanpa didasari ilmu syedikit hanyalah kedusta iya kuluna illa kadiba ya ini berkata ini berkata yang dikata adalah